Rokok Rp20.000 guys satu bungkusnya beliin beras dapet sekilo sekeluarga makan semua kalau Rokok Rp20.000 dirokok sendiri anak istri jangan lupa tombol subscribe Tung E Tung E Tung tombol loncengnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali pemirsa dengan saya Alan Keribohu saya hari ini akan membahas ini istilahnya saya mau kasih tahu orang Jawa bilang mesti pamer sebenarnya ini saya bukan pamer tapi hanya menginspirasi ini ya saya kemarin karena saya penggemar kopi ya ini membahas masalah kopi kofi 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 bahasa Inggrisnya kofi katanya saya itu kalau tidak minum kopi itu loh rasanya itu tidak enak apalagi pagi itu ya mau kerja itu kurang kurang kebetulan jadi moodnya itu kurang kemarin saya mencoba ini beli ini mesin mesin kopi bikin kopi bukan mesin kopi ya kalau mesin bikin kopi itu mahal ini kemarin karena sekarang online-online shop online toko online tuh banyak yang mengadakan promo ya promo nggak tahu ini barangnya ini saya ketemu yang harganya agak-agak murah ini ya cuma 90-an bikin kopi tapi ya ternyata cuma satu cangkir ini jadinya ya jadi mesin ini Black Decker ini dengan kekuatan buatnya 330 buat ini sama dengan kekuatan AC setengah PK ini AC itu kan ada AC apa itu yang low buat itu kan 310 malam cuman buatnya ini 330 ini cuman satu cangkir cuman satu cangkir pantesan di kopi-shop kopi itu mahal ya emang buatnya gede-gede apalagi yang sama itu kita nuangin biji kopi nanti keluar sudah jadi air tuh itu mahalan lagi itu nah ini kemarin saya beli ini ini di tempat belanja ya tak bilang shopee ya udah nggak usah tak inisial saya belanja di shopee siapa tahu nanti shopee akhirnya ngontrak saya nah saya belanja ini karena ada 12-12 harganya itu ya 90-an ribu saya coba beli tadi dateng guys tadi dateng ini mau saya coba satu cangkir tak ajarin nanti ya sudah saya coba sih tadi cuman pemirsa biar tahu kopi kalau pakai ini kita bikin kopi pakai ini tidak ada ampasnya ampasnya ya sedikit banget hilang lah kalau digini-dikini hilang tapi saya belum terbiasa sekarang kita coba ya kita coba bikin bikin kopinya ya pertama ini tempatnya harus rata ya mesin ini cuman satu cup saja ya ini dibuka di sini ada tempatnya kita kasih lihat ringan kok di sini ini ada tank airnya nah ini tempat kopinya lihat kan ini tank airnya kita coba bikin tempatkan di tempat yang rata airnya biar tidak miring di biar tidak miring pertama kita isi kopi dulu jadi kopi itu kalau ini cuma bikin ya kita bikin di tempatnya itu satu sendok ini kalau saya satu sendok setengah biar biar peres di tempatnya biar peres satu sendok setengah ya tadi kan udah tadi kan udah kasih tahu ada tempat kopinya kan nih nih loh ini tempat kopinya di sini ya kita taruh di sini kita isi air di sana ada ukurannya di sana ada ukurannya ya jadi tidak melebih tidak boleh melebih itu ya ukurannya kita isi air dingin ini tidak kelihatan ya pemirsa tapi sudah kasih tahu yang penting tidak melebih ada batasnya di sana ya atau kalau enggak anu ini satu ini udah pas ini diisi satu ini udah pas ya udah ukurannya ini kemudian gelasnya ini ini cangkirnya kita taruh di bawahnya ini ini ada tempat ininya kita taruh di atasnya kopi kemudian kita tutup kita tutup ya kemudian ini kita colokkan ke listrik kita tekan teh teh udah nyala ini tinggal nunggu keluar kopinya kopinya kopi jadi kita tunggu jadi kita tidak usah ngaduk-ngaduk karena kopi saya tidak suka dengan krim atau gula jadinya kopi pahit ini itu bisa meningkatkan mood bisa meningkatkan stamina pria bisa menjaga stamina pria bisa membuat sarap ini yang di arah otak ini melebar jadi lancar kita berpikir itu langsung tanggap itu sudah keluar airnya sudah keluar airnya saya coba-coba beli ini ya biar tak pikir biar mudah bikin kalau pas 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 gasnya habis loh gas kadang-kadang habis pas gasnya kosong nggak ada nggak ada minyak tanah jadi gini-gini pemirsa kopi kita kalau kita minum kopi ya ini secara pengalaman saya ketika saya kemarin ada lambung ya ada punya riwayat lambung saya kemarin itu sekarang itu nggak pernah nggak pernah terasa lagi ya saya dulu suka kopi manis prim terus badan saya jadi gemuk obesitas sekarang nggak nggak mau saya yang manis-manis biar item ada nggak masalah biar hitam-hitam tapi banyak yang yang menanti hahaha kopi sudah air kopi sudah mengalir pemirsa kita tunggu sampai mati sendiri karena ini mesin ini kalau sudah selesai dia mati sendiri ya jadi tidak usah dimatiin dia sudah mati sendiri otomatis ini namanya mesin semi otomatis sambil ngobrol nah jadi pemirsa jangan takut minum kopi ya kopi itu sekarang uh kopi sok kopi sudah banyak satu cangkir kopi misalnya luak itu bisa seratus lebih pemirsa seratus ribu lebih pemirsa kalau kita beli kopi sendiri kita bikin sendiri satu kilo wah seratus ribu tuh misalnya di beliin kopi luak bijian itu sudah dapet ya banyaklah hehehe namanya berhemat pemirsa sudah mati pemirsa ini berarti sudah habis tapi kita nunggu biar anunya dulu biar habis dulu sampai habis ya jadi ini saya tidak promosi black decker ya tapi memang saya beli produksi ini panu produk ini saya coba mau bikin kopi secara otomatis gimana kalau yang lain-lain kan mahal sampai ya jutaan ada yang puluhan juta kalau mau dipakai sendiri ya kalau kita mau buka kopi besok nggak masalah ini cuma pakai bikin sendiri saya coba bagaimana ternyata satu cangkir dengan 330 ubat jadi ya lumayan ada ya kira-kira 4 menit lah 4 menit sudah selesai menunggu nggak lama kalau misalnya mau jualan 4 menit yang nunggu sambil bisa ngambil jajan apa kek kena ada tambahan kurangnya belanja maksudnya tambah belanjanya bukan kopi saja sudah kelar pemirsa lihat pemirsa kopinya kelihatan nggak jadi kopi ini saya saya setiap hari itu tiga kali ini pas ukuran saya pas ukurannya pagi segini siang segini sore segini terus terang saya itu kalau tidak ngopi seperti tidak bisa berpikir kalau kopi kita ketagahan kopi kalau dengan wajar minumnya nggak ada efek sampingnya tapi kalau merokok atau alkohol kalau kecanduan kan nggak bagus rokok Rp20.000 guys satu bungkusnya beliin beras dapat sekilo sekeluarga makan semua kalau rokok Rp20.000 dirokok sendiri anak istri lihat itu tip penghematan kalau yang berpenghasilan lebih yang nggak masalah yang mau beli silahkan monggo kalau saya sih mendingan tak pakai beli beras nggak usah merokok ngopi saja ya ngopi meningkatkan mood stamina pria kita kerja bisa fokus ya Bismillahirrahmanirrahim pemirsa ngopi ya ngopi malam hari kopi ini tanpa ampas karena ampasnya sudah tertinggal di sana kita cabut ya kita buka masih panas pemirsa tuh nih ampasnya ini ampasnya tertinggal di saringanya ya mudah bukan pemirsa mudah cuma Rp90.000 plus ongkos kirim ya kalau situ punya punya apa itu apa itu kode-kode apa itu ya bisa ngopi ongkos kirimnya gratis lumayan daripada yang mahal-mahal pakai sendiri ya jadi begini pemirsa kopi yang pasti bisa membuat stamina pria meningkat fokus terus diminum tanpa gula kopi ini asli tanpa campuran bisa menyembuhkan kalau pengalaman saya menyembuhkan asam lambung ya jadi kalian boleh percaya boleh tidak monggo mau yang mau percaya monggo yang nggak percaya monggo silahkan konsultasi ke dokter ya kalau saya pengalaman saya begitu jadi saya tidak mengada-ngada ya jadi pemirsa boleh coba boleh tidak mau yang mau membeli ini silahkan di toko online banyak ya cari merek itu harganya segitu itu pas 12-12 kemarin ya semoga ini bisa bermanfaat juga untuk pemirsa ya pengetahuan ini kopi minum kopi ya itu manfaat kopi yaitu tadi ya bisa melebarkan pembuluh darah berpikirnya jadi lancar ces itu stamina stamina pria meningkat karena pembuluh darah disana itu juga melebar jadi aliran darah lancar itu yang bikin strong ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax